Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu satu kenekmatan Orang yang bisa dan mampu Untuk memandang wajah Nabi Muhammad Itu adalah satu kenekmatan Jadi siapapun yang tampan Di muka bumi ini Tidak ada yang setampan wajah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana tidak sedangkan beliau itu disifati Seperti cahaya Nurun fauqanuri Nabi Muhammad itu adalah cahaya Di atas cahaya Siapa orang yang memandang Wajah Muhammad Maka dia akan berbahagia Sehingga para sahabat itu kadang Sampai rela nunggu Berjam-jam Nabi Muhammad Untuk keluar dari rumahnya Hanya sekedar untuk melihat wajah Nabi Muhammad Bahkan perempuan-perempuan Di masa itu Di masa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mereka itu kadang kalau sudah melihat Nabi Muhammad jalan gitu Sambil membuka tirainya mereka Bahkan mereka ada di antara mereka itu yang Apa namanya Menitik gitu ya Nabi itu biasanya kalau jam segini Lewat disini Lewat disini Menuju kesini Menuju kesini Jadi jalan-jalan yang akan dilewati Nabi Muhammad Itu sudah berjejer Perempuan-perempuan Anak-anak kecil Ibu-ibu Bahkan laki-lakinya Semuanya Pengen mandang wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Makanya perempuan-perempuan Jangan ketipu Sama laki-laki yang tampan Eh Perempuan-perempuan Jangan ketipu Sama laki-laki yang tampan Ingat Ada yang lebih tampan Daripada siapa yang kita lihat Di dunia ini tampan Siapa dia? Dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan ketampanan Nabi Muhammad tidak menipu Ketampanan siapapun itu Masih banyak menipu Menipunya Tampannya Nabi Muhammad Gohirnya Batinnya Ucapannya Hatinya Semuanya tampan Nabi Muhammad Nah makanya Saya kadang heran Kalau ada perempuan-perempuan Daripada muslimah itu Mengidolakan Laki-laki selain Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bahkan Sering saya sampaikan juga Kepada suami pun Jangan terlalu gila cintanya Kepada suami pun Jangan terlalu gila cintanya Gilakan cintanya Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kenapa begitu? Karena semua cinta Seseorang Kepada seseorang itu Rawan Untuk dikecewakan Kecuali ketika kita Mencintai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Diatu bagaimana para sahabat Sehingga semuanya Dimunakan untuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Semoga kita semuanya Diberi kesempatan untuk memandang Wajah mulia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallallahu alaihi wasallam Kemudian Ketika rumah Nabi Muhammad Sudah menjadi penuh Sudah penuh Rumah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengan para sahabat Maka Maka Fajah al-Jarir Ibn Abdillahi al-Bajali Kemudian datang Namanya satu sahabat Jarir bin Abdillah Jarir bin Abdillah ini datang Terakhir Tidak menemukan tempat Kecuali Hanya ada yang di depan pintu Lalu Jarir Memilih untuk duduk di depan pintu Karena memang sudah Tidak ada tempat lagi di dalam Di dalam sudah sesak dengan Sahabat Maka apa yang diperbuat oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Fa'akhada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ridha'ahu Fa'alqahu ilih Akhirnya Nabi Muhammad Mengambil ridha'nya Ridha' itu sorban Yang biasa dipakai Di bunda gitu Oleh ulama Itu diambil sama Nabi Kemudian di Lemparkan kepada Jarir bin Abdillah Ijris al-Hadda Wahai Jarir Jangan duduk di bawah Jangan duduk di tanah Duduklah kamu di atasnya Sorbanku ini Duduklah kamu di atas Sorbanku ini Fa'akhada Jarir Akhirnya sama Jarir diambil Sorbannya itu tadi Diambil oleh Jarir Kemudian Wa wadu'ahu ala wajih Sama Jarir Ibn Abdillah al-Bajali Kemudian sorban itu tadi Bukan diletakkan untuk tempat duduk Tapi oleh Jarir Diletakkan di Di wajahnya Diletakkan di Di wajahnya Wajah ala yuqabiluhu Akhirnya Jarir Akhirnya Jarir bin Abdillah Ini mengambil Ridaknya Nabi Dicium ridaknya Nabi Diletakkan di wajahnya Sambil menangis Kemudian dilipat oleh Jarir Setelah diletakkan di wajahnya Dilipat oleh Jarir Setelah dilipat Kemudian diantarkan kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Jarir berkata Aku gak akan pernah duduk Di bawah sorbanmu Wahai Nabi Aku gak akan pernah duduk Di bawah sorbanmu Semoga Allah Ta'ala Allah Ta'ala telah memuliakan Engkau Wahai Nabi Kama akrom tadi Sebagaimana engkau telah memuliakan Memuliakan aku Nah disini ada pelajaran Kalau kita memuliakan seseorang Berarti kita akan menjadi Seseorang yang dimuliakan oleh Allah Makanya intinya Kalau ingin dihargai sama orang Hargai orang lain Kalau ingin dihormati oleh orang Maka hormati orang Kalau ingin dijadikan sebagai Seseorang yang didengar Dengarkan orang Kalau ingin menjadi seseorang yang Diperhatikan Perhatikan orang Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan menjadikan siapa yang ada di sekitar kita Untuk memperhatikan kita Saat Jarir bin Abdillah itu tadi mengatakan Seperti itu Akhirnya Siapa namanya Nabi Muhammad SAW itu menoleh ke kanan Melihat kepada Sohabat-sohabat yang lainnya Dan berkata Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Ida'atakum karimu Kaumin Fa'akrimuhu Nabi berwasiat kepada para sohabat Wahai sohabat Semuanya Jika datang orang yang mulia Daripada satu kaum Maka hendaknya kamu itu Memuliakan Mereka Dan begitu juga Siapapun yang mempunyai hak Untuk kita muliakan Hendaknya kita muli Muliakan Sedangkan di dalam Apa yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad Siapapun kita Dianjurkan untuk memuliakan Orang yang lebih tua Orang yang seusia Orang yang lebih muda Kita dianjurkan untuk memuliakan mereka Tidak satupun kita Diperkenankan untuk Nyepelehkan mereka Atau mengejek mereka Atau memucilkan mereka Tapi anjuran Nabi Muhammad Kita dianjurkan untuk Semakin Apa namanya Memuliakan antara satu Dengan yang lainnya